100 like setiap video, penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda. Masih ingatkan peminat bola Malaysia, kepada pemain Laos yang beraksi di Liga Perancis. Menurut Zulhilmi Zainal Azam, Billy Ketkeo Pompon dihabarkan akan sertai Sri Pahang FC. Jika benar Billy ketom sah ke Pahang. Identiti Perancis dilihat jadi taruhan top gajah musim ini. Dua pemain beridentitikan dan ada pertalian Perancis. Johan Martial dan Mamadou Samasa. Serta jurulati Christophe Gamel juga berdarah Perancis. Difahamkan, pengaruh jurulati Gamel jadi minat tiga pemain ini. Mahu sarung jersey top gajah musim 2022. Dalam perkembangan lain, menurut Zulhilmi Zainal Azam lagi. Kedah Darul Aman FC pula. Telah bersedia melengkapkan barisan pemain import musim ini. Difahamkan, pertahanan skuad kebangsaan Andorra. Mark Vales yang beraksi di Liga Norway. Jadi import terakhir pasukan helang merah. Selepas berjaya ikat Ronald Ngah dan Dennis Buchenning. Ini juga muktamatkan Sony Norde tidak akan kekedah. Sony telah ditawarkan kenaikan gaji, untuk kekal di Melaka United. Harap Melaka bayarlah gaji tiga bulan tertunggak tahun lepas. Menurut Tiafineswaran pula. Selangor dihabarkan akan bawa masuk. Seorang lagi penyerang Brazil musim ini. Pemain kelahiran Brazil Yuri Henrique. Dijangka bakal lengkapkan kuota kelima. Import skuad merah kuning musim 2022. Jika dilihat kepada rekod Yuri. Dia jarang bermain di satu klub dalam masa lama. Telah sertai lebih 10 klub sepanjang karir. Yuri sekarang baru saja sertai klub di Dubai, Hatta Klub. Jika dilihat pada nilai pasaran Yuri. Nilai dia lebih tinggi berbanding Bergson yaitu 650 ribu euro. Yuri Henrique dilihat, bakal digandingkan dengan Herli Son Chayon di jentera serangan. Statistik Yuri di pentas antrabangsa tidak lah gah. Kalau bagus penyokong puji, kalau teruk penyokong maki tanda sayang. Terima kasih.